Hai semuanya, selamat datang di Winside Jadi hari ini merupakan edisi yang spesial karena kita juga merayakan Hood NKRI yang ke-77 Dan topik kita hari ini juga tidak jauh-jauh membahas tentang kemerdekaan Indonesia Dan topik yang akan aku bahas hari ini adalah Fakta-fakta dibalik kemerdekaan Indonesia Dan aku juga mau disclaimer ke kalian bahwa setiap informasi yang akan aku sampaikan ini merupakan informasi yang sudah aku research sebelumnya di internet Jadi kalau misalkan kalian mau nambahin sesuatu, memberi komentar atau saran atau apapun Boleh banget kalian tulis di kolom komentar di bawah So let's get start Fakta pertama Tahu nggak sih kalian, 2 jam sebelum proklamasi itu disampaikan Bapak Soekarno atau Insiden Soekarno atau Presiden kita pertama ini masih tertidur lelap Apa karena beliau malas? Yang pasti jawabannya enggak Jadi 2 jam sebelum itu beliau tertidur karena beliau itu mau menyimpan energinya Karena beliau sedang sakit Jadi Bapak Soekarno saat itu mengalami gejala malaria Sehingga suhu badannya pun semakin tinggi dan beliau perlu minum obat dan cepat beristirahat Selain karena panasnya tinggi, beliau juga mengalami kelelahan Karena semalamnya beliau ini sibuk menyusun konsep dari naskah proklamasi Kebayang nggak sih capeknya badan tapi juga lagi sakit, panas dan harus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia Jadi akhirnya Bapak Soekarno minum obat lalu beristirahat tidur sebentar Lalu pukul 9 beliau mulai bangun lagi dan bersiap-siap untuk membacakan teks proklamasi pada pukul 10 pagi Perbiasa banget perjuangan dari Bapak Soekarno ini Kita aja yang kadang sakit badannya nggak enak aja, kita sekolah aja nggak masuk Jadi untuk para kalian nih kaum rebahan, kalian harus mencontoh Bapak Soekarno yang tetap semangat Walaupun beliau ini sedang sakit gejala malaria Tahu nggak sih gejala malaria ini tuh nggak enak banget Dan juga beliau ini kecapean mikir proklamasi itu tuh nggak gampang banget Nah juga bagi kalian nih yang baru pusing, nggak enak badan aja Langsung bilang, mama aku nggak masuk Hei-hei kalian ini masih muda, kalian harus semangat Punya semangat kemerdekaan kayak Bung Karno Sebagai kalian nggak ada lagi alasan untuk mager-mageran ya Fakta kedua, jadi upacara proklamasi ini diselenggarakan dengan sangat-sangat sederhana Dan berbeda banget dengan upacara-upacara yang kita kenal selama ini Jadi saat dulu itu tuh ya, upacara ini tuh tanpa protokol sama sekali Selain itu juga tanpa pemain musik Ataupun konduktor seperti yang kita kenal sekarang dan yang kita lihat nih di TV di Istana Negara Fakta ketiga Tiang bendera pun ini terbuat dari batang bambu yang masih kasar Dan lagi tiang ini didirikan beberapa menit sebelum acaranya dimulai Jadi persiapannya tuh bukan kayak hamin satu atau hamin berapa jam Enggak, beberapa menit Luar biasa ya, gercep semuanya berarti Dan saking sederhananya, tau nggak sih kalian Katrol tiang benderanya ini bukan dari katrol-katrol yang kita tahu sekarang Tapi dari gelas minum bekas bung hatta Mungkin nih saat itu ini kayak Aduh, katrolnya apa ya? Tenang guys Nih, kita bisa pakai gelas ini dengan sederhana Lalu puter-puter Kayak, wow Itu tuh sangat-sangat Aku amaze banget tau fakta ini Dan ternyata gelas tuh bisa ya Mungkin karena kayak ini ya, licin kali ya Jadi bisa dipakai gitu Tuh, tapi keren banget sih ide ini Siapa ya yang ngasih tau Mungkin bung hatta Atau bung karna Atau siapa Aku seneng banget Dengan ide ini Itu jadi fakta yang unik di Indonesia Fakta keempat Bendera yang dikibarkan juga berasal dari tempat-tempat yang sederhana pula Jadi pada saat itu memang bendera ini dijahit oleh ibu Fatmawati Tapi ibu Fatmawati ini mencari-cari nih kain-kain yang cocok untuk dijahit menjadi bendera merah putih Jadi pada saat itu memang susah banget nih cari warna-warna kain yang tertentu Jadi ibu Fatmawati ini mencari kain yang warna merah ini berasal dari tukang soto yang punya kain warna merah Dan habis itu yang warna putihnya ini berasal dari spray yang berwarna putih Jadi kain merah dan putih ini kemudian dijahit sama ibu Fatmawati Dan kemudian setelah dijahit yaudah dikibarin saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 Fakta kelima Ini terjadi setelah proklamasi itu telah berlangsung Jadi faktanya ternyata naskah proklamasi ini pernah hilang dari pemerintah Jadi ceritanya pada saat itu nih setelah proklamasi ini berlangsung Naskah proklamasi ini langsung dibuang ke tempat sampah Dan ternyata penyelamat dari naskah proklamasi yang telah dibuang ini adalah seorang wartawan Wartawan ini bernama Burhanuddin Muhammadiyah atau yang lebih dikenal dengan BM Diyah Jadi pada saat itu beliau atau BM Diyah ini menemukan naskah proklamasinya Ada di keranjang sampah rumah Laksamana Maeda Jadi mungkin pada saat itu dia datang rumah Laksamana Maeda Terus lihat kertas apa itu Dibuka, lah ternyata proklamasi kemerdekaan Jadi pada saat itu pasti beliau langsung kayak Ini tuh sangat berharga, jangan sampai cuma dibuang doang Akhirnya beliau menyimpan dengan baik Dan pada akhirnya pada tanggal 29 Mei 1992 Naskah proklamasi ini diserahkan kepada Presiden Soeharto Setelah disimpan selama 46 tahun lamanya Dan puji Tuhaya teks proklamasi itu masih aman selama 46 tahun dan masih utuh guys Fakta keenam Foto-foto ini merupakan hasil dari kebohongan Nah foto-foto tadi itu merupakan hasil dari kebohongan seorang fotografer bernama Franz Mendur Siapa sih Franz Mendur itu? Jadi Franz Mendur ini merupakan fotografer atau seorang fotografer yang mengambadikan setiap momen-momen proklamasi kemerdekaan pada saat itu Terus bohongnya dari mana? Jadi pada saat itu tuh tentara Jepang itu pengen merampas negatif film Apalagi ya tentang kemerdekaan Indonesia Jadi mereka nggak mau dan jangan sampai nih Jadi mereka tuh berniat untuk merampas semua negatif-negatif film Dan pada saat itu Franz Mendur ini akhirnya berbohong kepada tentara-tentara Jepang Jadi pada saat itu tentara Jepang itu semuanya tuh minta ke semua fotografer untuk kasih negatif filmnya ke mereka Dan saat itu Franz Mendur ini berbohong kepada tentara Jepang Beliau ini ngomong sama tentara Jepang kalau Enggak, nggak ada di aku Aku udah kasih semua filmnya itu, negatif filmnya itu ke barisan pelopor Dan aku nggak pegang apa-apa lagi Padahal faktanya Franz Mendur ini mengubur atau menanam negatif-negatif film itu Di halaman kantor harian Asia Jadi dia tuh nanamnya tuh di bawah pohonnya itu, di depan kantornya itu Dan aku sangat apresiat banget dengan usaha Franz Mendur ini Jadi kalau nggak ada Franz Mendur, kita nggak bakalan tahu nih foto-foto Atau momen-momen yang sangat istimewa ketika proklamasi kemerdekaan ini dilantangkan oleh Bung Karno Menurut aku mereka semua yang terlibat dalam proklamasi ini merupakan pahlawan proklamasi Karena tanpa mereka kita nggak bakalan tahu kejadian-kejadian yang sebenarnya terjadi pada saat proklamasi kemerdekaan Terima kasih sekali untuk semua pahlawan-pahlawan yang terlibat dalam proklamasi kemerdekaan Dan doaku semangat kemerdekaan ini jangan sampai putus guys Kita sebagai anak muda, kita harus tetap punya semangat kemerdekaan sampai kapanpun Yuk kita semakin berkarya, semakin semangat Dan jangan sampai semangat kemerdekaan itu hilang di kita Bersyukur kita sudah merdeka, jadi kita bisa merdeka untuk belajar Merdeka untuk eksplorasi Dan merdeka hal-hal lainnya Teruslah merdeka dalam hal positif Dan teruslah menjadi berkat bagi bangsa Sekian fakta-fakta di balik proklamasi kemerdekaan Indonesia Dan aku juga mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Indonesia yang ke-77 Merdeka! Terima kasih telah menonton!